Di rumah aja tapi tetep pengen alis cetar, gak masalah dong Yuk kita bikin alis cetar supaya WFH makin bersinar Pertama-tama kita siapkan pensil alis kesayangan kita Ini aku pakai merek Viva Lalu aku akan menggambar alis dari bagian ujung yang dekat dengan hidung Ini aku bikin pola terlebih dahulu bagian atas dan bawahnya Lalu mengarsir bagian-bagian kosong Kebetulan alisku memang sudah berbentuk dan emang udah tebal Jadi gak terlalu susah untuk gak bentuknya Tinggal bikin kerangka atas dan bawahnya lalu arsir tipis-tipis Ini kalau misalnya kalian pengen kesan yang tebal mengarsirnya Dengan cara menekan yang keras Tapi kalau pengen kasih kesan yang natural Kalian membuat arsiran secara lebih halus Pastikan pilih pensil alis yang tidak merusak rambut-rambut alis kalian Karena kan seperti yang kita tahu beberapa pensil alis emang bikin rontok alis ketika kita menekannya terlalu kencang Nah sekarang sisi yang berlawanan tenang aja kalau misalnya hasilnya agak sedikit berbeda Karena alis itu bukan saudara kembar dan emang bagian tubuh manusia kan gak simetris sepenuhnya Caranya sama aja dibikin pola lalu bagian kosongnya kita arsir Ini sesuai selera si polanya apakah mau bentuk melengkung dan menukik tajam Di bagian ujung deket pelipis atau mau ala korea yang lurus-lurus aja Kemudian kita sisir menggunakan spuli yang terdapat di ujung gagang pensil alis Ini aku pakai yang merek jasmis Oh iya aku juga timpa pakai merek jasmis supaya kesan hitamnya agak pudar Karena kan tadi warnanya hitam banget Sementara yang ini tuh agak merah kecoklatan Supaya gak kelihatan galak ataupun tegas Ini cuman dilapisin tipis-tipis sih untuk menyamarkan warna hitamnya Pokoknya sesuaiin sama bentuk wajah kalian Mau lurus ataupun menukik tajam Nah saatnya buat menyisir Sisir pelan-pelan dengan cara memutarkan gagang berulir dari pensil alisnya Ini sangat menyenangkan dan bikin kita puas sama hasilnya Sebenernya gak lama sih bikinnya Dan gak perlu pakai foundation ataupun concealer Untuk menutupi rambut alis yang tipis-tipis atau yang kecil-kecil Enggak beraturan Enggak perlu juga buat cukur rambut alis sih menurutku Tapi itu tergantung selera dan kebiasaan sih Balik lagi ke personalnya masing-masing Nah ini hasilnya udah mulai kelihatan Kenapa aku menyisir supaya enggak kelihatan kalau ini alis hasil gambar Kayak gitu Udah deh hasilnya Tampak lebih tebal berisi dan hitam Tapi tetap terlihat natural Karena ada rambut-rambut alis yang jengkrak-jengkrak Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax